Hai, co-friends, pembahasan soal kali ini mengenai berat benda. Sebuah benda dengan masa 1 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah pertambahan berat benda di dalam lift? Untuk mengetahui pertambahan berat benda di dalam lift, kita analisis dulu ya soalnya. Jadi dapat dituliskan masa benda dengan simbol M sebesar 1 kg. Dan, percepatan benda yang bergerak ke atas disimbolkan dengan A sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Sedangkan, besar percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Lalu, yang ditanyakan adalah pertambahan berat benda di dalam lift. Yang disimbolkan dengan delta W dalam satuan Newton. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep hukum Newton. Langkah pertama, kita gambarkan sebuah lift dengan sebuah benda di dalamnya yang bergerak ke atas dengan percepatan A 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian, terdapat gaya berat benda yang arahnya ke bawah disimbolkan dengan W, dan gaya normal yang arahnya ke atas disimbolkan dengan N. Karena pada kasus ini benda hanya bergerak ke atas, sehingga kita hanya meninjau gerak benda pada arah sumbu Y. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton dengan persamaan sigma Fy sama dengan M kali A, yang mana sigma Fy adalah jumlah gaya pada sumbu Y, dan M adalah masa benda, sedangkan A adalah percepatan benda. Jika disepakati untuk arah gaya ke bawah atau berlawanan arah gerak benda bernilai negatif, dan untuk gaya dengan arah ke atas atau searah gerak benda bernilai positif, maka jumlah gaya pada sumbu Y sigma Fy dapat diperoleh dari N kurang W, yang mana N bernilai positif karena searah dengan gerak benda, dan W bernilai negatif karena berlawanan arah dengan gerak benda, dan diperoleh N sama dengan W tambah M kali A, yang mana gaya berat benda W dapat diperoleh dari masa benda kali percepatan gravitasi G, jadi M kali G tambah M kali A, lalu kita substitusi nilai M, 1 kg, dan G, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan A adalah 1 meter per sekon kuadrat, dan diperoleh untuk M kali G, 1 kg kali 10 meter per sekon kuadrat adalah 10 Newton, jadi besar gaya berat benda adalah 10 Newton, kemudian M kali A, 1 kg kali 1 meter per sekon kuadrat diperoleh 1 Newton, jadi 10 tambah 1 sama dengan 11 Newton, besar gaya normal benda tersebut adalah 11 Newton. Selanjutnya, pertambahan berat benda dapat diperoleh dari selisih antara gaya normal dan gaya berat benda, sehingga dituliskan delta W sama dengan N kurang W, yang mana delta W adalah pertambahan berat benda, sedangkan N adalah gaya normal dan W adalah gaya berat benda. Lalu kita substitusi nilai N, 11 Newton kurang W 10 Newton, dan diperoleh 11 Newton kurang 10 Newton sama dengan 1 Newton. Jadi, besar pertambahan berat benda dalam lift adalah 1 Newton. Sampai jumpa di soal berikutnya ya! Sampai jumpa di soal berikutnya ya!